Halo kawan-kawan sekalian semangat datang di channel Emperor Joker dan kembali lagi bersama saya Fatli di depan kita sudah ada SR mobile game controller yaitu kalau nggak saya namanya SR mobile game controller ya jadi ini adalah gamepad cooling fan sama L1 L2 nya bonusnya keren banget pokoknya ini alat buat pemain game sudah jelas gitu ya gamepad nah jadi keunggolannya ini ya ini di dalam gamepad ini sudah ada cooling fan biar HPnya dingin gitu ya tapi nggak begitu dingin mungkin karena ini kipasnya kipas biasa tapi mari kita coba aja terus di sini ada kelebihannya ini bisa buat main PUBG gitu atau main game battle royale atau main ML juga bisa mungkin nanti bisa disetting dan langsung saja kita review jadi di depannya sudah ada tulisannya mobilnya SR 2000mAh ya jadi kapasitasnya 2000mAh dan pada itu sebelahnya 1000 sebelahnya lagi 1000 kalau tidak salah ya saya lebihkannya lalu disini ada tulisannya mobile game controller terus disini ada cincenghanji 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 saya nggak ngerti pokoknya gua sesuai semua terus ini bisa dikatakan 180 rajat ya ini bisa dikatakan 180 rajat lalu di bagian belakang ini ada nah terangannya mobile game controller cincenghanji saya nggak ngerti pokoknya ini tersebut produk modelnya SR inputnya 5v1 ampere outputnya 5v1 ampere baterai kapasitinya 2000mAh produk materialnya blablabla ABS pokoknya plastik ABS mungkin putih lihat ini salah plastik bagus salah satu produk bagus produk weightnya 198 gram ya beratnya cuma 198 gram jadi nggak berat kalau dipakai buat main produk tesnya 198 x 124 x 37 mm ya dan silangnya 20 mm sweet table modelnya 4,7-6,5 jadi ini maksimalnya 6,5 di sini made in China terus di bawahnya ini ada keterangannya cara oh cara begini game ini ada PUBG ada segala macem ada ROS mungkin saya kurang hafal juga ada crossfire terus disini ada keterangannya ini ini kalau ke tengahnya ini kan cepatnya kayak ke belakang gini yang arahnya tapi mari kita cek aja terus disini nanti ada HPnya terus disini kayak ada tombolnya gitu biar bisa ditek-ditek ya di bagian bawahnya ini ada keterangannya kini doang SR terus bahasa Cina di atasnya juga SR sebahasa Cina gini aku ngapain terus di bagian Qray nya ini ada game controller ada gambar PUBG terus disini ada keterangan dan segala macem oh ya betulnya disini ada tulisannya game controller tapi sih tahu saya di kalian itu tulisannya battleground ya mari kita cek aja terus bagian kanan juga sama game controller terus gini baiklah sudah 2 menit dan mari kita langsung saja buka apa saja isinya dan ini dia wish kita dapat kayaknya ini lalu kita te-te-te metalground dapet ini ya dapet game packnya sudah jelas jadi eh posong abis ini posong ga ada manual ga ada apa pun posong ga dipokong lalu mungkin kita buka dunia nya nah pendek banget ini kayaknya buat disini ya dan fun fact ini bisa jadi powerbank ditaruh di belakang nanti setelah itu ya gimana nih nah setelah itu baru dipasang kesini nah itu buat main game yang bisa buat HP nya kalau untuk ngetes ini ngetesnya di bagian sini tuh nah ini ngetes disini buat ngetes HP nya disini terus disini kayak ada buat penyangga jadi kita bisa buat nonton juga wuh keren juga ya bisa buat nonton eh gimana nih ini bisa dipanjangin ga sih oh bisa ga sih oh bisa 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 dipanjangin tuh bisa dipanjangin tuh ya nah jadinya gini jadi nanti buat nonton disitu terus disini ada tulisannya bener banget battleground yang ciri khasnya pubg sebenernya cuma saya ga punya pubg saya nanti mainnya di freefire aja sama-sama battleground sebenernya maaf ya karena HP saya kentang lalu disini ada gamepad nya disini ada space buat HP nya lalu semua yang saya bilang tadi disini ada tombol buat R1 L2 nya gitu ya wih nih lihat wuh keren banget ya disini bisa diatasin misalkan kalian mau Mobile Legends dan ga mau pake itunya tapi tetep bisa bergerak jadi kayak apa ya teringat keinci disini ada tulisan battleground disini ada kipasnya disini kelihatan kayak ada biru-biru gitu jadi ini baterainya disebelah disini sebelah disini gitu ya di bagian belakangnya ada ya ini pokoknya kipasnya depan belakang gitu ya terus untuk tombol on off nya ada disini terus disini ga tau tombol reset atau tombol apa nih ga tau nih yang lumang ke sini maaf sebentar nah disini ada penyangganya ada tombol kiri tombol kanan maaf ini tombol kanan sebelah kiri ya lebih tepatnya langsung saja kita nyalakan nyalakannya tuh disini ketenggan batinnya cuma biru aja ya kalau udah habis kayaknya bakal merah kenan ga suara kipasnya terus arah kipasnya ini kok kedepan arah kipasnya kedepan jadi menghadap HP nah jadi begini tersini red oke kita matiin dulu sekarang kita tes main pop g di HP ya terus eh karena ini pakai softcase sebaiknya dibuka aja softcase nya biar dinginnya merata terus kayang ngomong ini nggak oh ya Nah ini jadi langsung dimasukin gini nyata ya nah ini begini wih keren juga jadi wih jadi gempet ya jadi gempet Aduh ini untuk fokusnya kurang ya, maaf ini saya ngerekam di hape yang setelah lagi, saya base revenue di hape yang ini Tapi saya juga bisa main game di hape ini Nah ini jadi begini kurang lebih, jadi pasti pake penyangga juga keren banget, kayaknya pasti Wish ya, jadi bisa buat nonton Ini di kamera arahnya begitu, mungkin keliatan ga enak, tapi ini langsung ngarah ke saya loh jadi enak banget nih sebenarnya jujur Mantap lah pokoknya, dan sekarang mari kita ini ke atasnya dulu kayaknya Kita atur dulu Wish finger print Sekarang kita langsung mainkan saja vfire Nah kita login ke vfire Lompat dulu bro ya hahaha yuk Red editor berpas alay Sebentar wish garena Mungkin kalau kelaman bakal saya skip aja langsung ke pengaturannya Oke sekarang kita sudah di home, sekarang kita ke pengaturan Terus Sekarang kita pengaturan ke control Lalu ke custom hud Tunggu sebentar Nah disini bebas kita mau ngatur dimana mungkin kalau saya pribadi sih ingin ngatur Ya ternyata layarnya kurang Kayaknya ini buat reload Ini buat reload ya Nah itu bisa buat reload Nah Nah ini bisa buat reload atau ganti senjata Kayaknya kurang Kayaknya buat reload aja deh Lalu disini kita bisa pasang yang ini Kayaknya tombol fire Ya Allah itu notifikasi ganggu banget Batal Batal Terus kena out Oke kita ini atau ditaruh disini Oke Pokoknya kita pas pas ya Oke Oke tombol fire ini jadi disini ya Karena kita gak cukup disini Yang disini buat reloading Oke langsung kita simpan Oke udah ya udah kesimpan Sekarang langsung saja kita main ke gamenya Mulai Oke mungkin saya bakal skip juga kalau misalkan make making nya lama Nah udah 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 langsung udah langsung ada Langsung kita tunggu Oh ya sekarang lagi event Sekarang lagi event capella ya Karakter baru di ini di fire Yang suka fire like Gak bercanda bumu Bercanda serius kan Lampu banget ya kita tunggu aja dulu Dan Nah Asuh Nah Wih aku keren juga tuh Wih Keliatan Terus disini buat reloading Tapi kan lagi gak ada apa-apa Wih Keren banget bro Liat deh seriusan Tuh jadi pas nyerangnya gitu Dan Lompat 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 Keliatan gak sih ini Cerah banget ya maaf Kayaknya cerahnya bakal saya kurangin dikit Biar keliatan di kamera Nah Nah udah weather Kita buka aja Turunnya bebas aja dimana aja Pokoknya kan kita ngereview ini ya Terus Terus misalkan nanti sekos Ya Senjatanya gak ada Kita looting terus Nah dapet pistol dapet Apalagi nih Nah mantap Saya buat reloading Lalu disini bisa Wah Akurat juga ya wih Keren 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 Keliatan gak terditar keras nyebaknya Itu keren banget loh seriusan Oh iya lupa nyalain Oh iya lupa nyalain Kita nyalain dulu Udah nyalain Mantap Jadi kita main sambil nyalain kipasnya Wih jujur aja ini adam loh seriusan Kipasnya lumayan kenceng juga Saya kira kecil tadi Kita looting terus bro Terus misalkan kalian Gak jadi pake ini nih tinggal diangkat aja Jadi kasih kan juga aman gitu Terus eh Kolom pasang lagi nih Nah kita eh mana-mana Kita bidik dulu Kita bidik dulu Loh mana kelihatan Oh itu dia itu dia Oh maaf salah lupa Yeay Ilang dia Kita kejar Kita kejar Kita kejar Lalalala Kita kejar Ada gak sih orang Sudah aman akan muncul dalam 1 menit waktu 3 detik Nah Eh lupa saya aduh Nah Nah kabur lagi dia Dan betulnya bisa kalian ganti Misalkan tombol tembak disini Tombol spring disini bebas Salah saya ini udah yang paling nyaman Jadi tombol nembak tuh di bagian kiri Kalo tombol di loadnya di bagian kanan gitu ya Wih 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 Mana itu Nah kita tembak Wih Headshot bro Mantap mantap Headshot ya Wih mantep ya Kita lihat dulu Wih Keren banget si Usen Oke akurat juga Ini tombolnya akurat banget sih Usen Yang tombol atas tombol bawahnya ini akurat banget sih Usen Jadi Tapi saya butuh penyesuaian juga Oke belum ada zona amannya ya Oke karena itu tadi levelnya sudah jelas Saat menembak dan saat reloading Langsung saja kita skip ke bagian Ngecasnya ya Oke berangkat 19 Gekil kan? Nah berangkat 19 dari mob2 yaudahlah Kepokil Oke langsung saja kita ke bagian ngecasnya Nah tadi tadi sudah saya nyalain Dan jujur aja ini kipasnya dingin sih Usen Sekarang kita ke bagian dimana kita ngecas Sambil nyalain kipasnya Pertama kita pasang ini Lalu untuk charger Nah kita pasang disini apakah connect Nah connect ya Oke Ada tanda ngecas ya itu kelihatan Nah ada tanda ngecas tuh tanda petir Berarti ini ngecas Nah pas main juga Nah pas main itu manfaat Kan jadi ada lubang disini Nah begini jadinya Gitu Keren banget ya Lalu kita close Ya kita ini aja dulu Kita keluarin Nah kita matiin dulu Nah oke Di bagian ininya Sangat dikit lah ya Tapi sudah bisa jadi ada Sekarang kita matiin dulu bentar Nah sudah mati lampunya Sekarang coba kita cas pakai kabel yang ada aja Kabel saya Nah Kita casnya di bagian sini Eh gimana ya Oh maaf terbalik Nah Nah ketika ngecas Tombolnya bakal tetap di sini Setelah sudah penuh Nanti tombolnya bakal berwarna biru atau berwarna hijau Kita kurang tahu Mungkin korang lebih Tombolnya di dimana biru ya Tapi pas kita nyalain Baiklah jadi selama di cas Ini gak bisa di ini ya Gak bisa dinyalain selama di cas Jadi kan benar-benar diisi penuh Biar bermainnya juga nyaman gitu ya Baiklah kurang lebih Begitulah reviewnya Baiklah kawan-kawan sekalian itu ada reviewnya dari SR Mobile Game Controller Ya Jadi fun fact di sini ada yang tulisan battleground Ada yang tulisan game controller Aku gak tahu bedanya apa Cuma aku lebih suka yang tulisan battleground gitu ya Jadi ala-ala gaming gitu ya Lebih keren daripada yang tulisan game controller Tapi itu untung-untungan Tergantung tokonya dimana Untuk link pembeliannya nanti bakal saya tantumkan di bawah Yaitu saya beli di Shopee ya Saya beli di Shopee Baiklah Terus kesimpulannya adalah Ini gamepad yang bisa dibilang keren bagi saya Kayak Sirusan Karena bisa buat nembak Bisa buat reloading Sirusan ini asik banget pake gamepad ini Dan Hebron kalian pastinya bakalan dingin dan adem Jadi Jagalah HP kalian biar gak panas gitu ya Baiklah Terima kasih Jangan lupa di like Dan jangan lupa juga subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru The channel emperor jogger ya Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya Dan selamat menaikkan video posa See you next time in next video Goodbye Bye